Intro Walaupun dari sisi kemajuan teknologi dan pembangunan masih kalah dengan beberapa negara di Asia bahkan di Eropa Namun dari sisi militer Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pasukan dengan segudang prestasi Bahkan tidak jarang ada pasukan dari negara-negara lain yang berpikir dua kali jika harus berhadapan langsung dengan tentara Indonesia Mungkin Anda tidak percaya bahwa ada beberapa kejadian yang mana TNI berhasil menggertak atau membuat pasukan asing memutuskan untuk mendur ketika berhadapan langsung Dan berikut ini adalah 4 Gertakan TNI yang bikin pasukan asing balik kucing Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, saya ingatkan kembali teman-teman untuk mensubscribe atau berlangganan di channel ini secara gratis Agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Pasukan Garuda 2 VS ANC atau Army Nation of Cologis Pada tahun 1960, pemerintahan Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB Yaitu pasukan Garuda 2 yang tergabung dalam UNOC atau United Nations Operation in Congo untuk dikirim ke Congo Pengiriman pasukan tersebut karena konflik berkepanjangan antara Congo dan Belgia Dan menangani beberapa konflik antar suku yang terjadi sampai dengan meredam agresi ANC atau Army Nation of Cologis Satu kejadian menarik pada tahun tersebut ketika para pasukan ANC dengan beberapa tank mencoba mendekati markas besar UNOC di Lapodelfil Dikarenakan pada saat itu yang bertugas jaga adalah pasukan Garuda 2 Tanpa berpikir panjang, manuver tank dari ANC dihadapi oleh pasukan Garuda 2 dengan langsung bersigap dengan mengeluarkan 6 buah senjata anti-tank di depan markas besar UNOC Melihat pasukan Garuda 2 yang tergabung dalam UNOC sudah siap menembak Tank-tank ANC tersebut langsung mundur dan meninggalkan tempat tersebut TNI Angkatan Laut VS Kapal Selam Amerika Di akhir bulan Januari 2016 yang lalu Ada pemberitaan bahwa helikopter TNI Angkatan Laut sedang melakukan pengawalan terhadap kapal selam Amerika Serikat Yaitu USS Tucson SSN-770 di selat Malaka Namun ternyata hal tersebut dibantah oleh Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Laksamana Pertama M. Zainuddin Dalam penjelasannya, Zainuddin justru mengatakan bahwa helikopter BO-105 nomor lambung NV-408 milik Wing Udara 2 Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut tersebut Justru sedang melakukan shadowing atau membayangi kapal selam milik Amerika Serikat itu berada di dekat perairan wilayah Indonesia Walaupun secara pasti USS Tucson SSN-770 berada di wilayah internasional Namun jaraknya sangat dekat dengan wilayah Indonesia saat itu Dikarenakan hal tersebut, helikopter yang dipiloti Kapten Laut P. S. Hayat dan Letu Laut P. Asgar Sherly Langsung melakukan shadowing dengan tujuan memantau agar kapal selam tersebut tidak masuk ke perairan Indonesia Selama 2 jam, helikopter TNI Angkatan Laut tersebut melakukan shadowing dan berhasil mengarahkan kapal selam itu ke perairan Matak Yang kemudian melaju ke perairan wilayah Singapura atau menjauhi wilayah Indonesia AURI VS Angkatan Laut Inggris Pada tanggal 27 Agustus 1965 Sebuah kapal induk HMS Victorious dan kapal perusahaan HMS Contour yang dimiliki Armada Laut Angkatan Inggris Mencoba mencari gara-gara dengan masuk tanpa izin melewati wilayah Indonesia Melalui Selat Malaka dan rencana melewati Selat Sunda untuk menuju Australia Kejadian tersebut terjadi saat ketegangan antara Indonesia dan Malaysia Yang mana merupakan Commonwealth Inggris meningkat Karena dianggap pelanggar wilayah tanpa izin Maka Marsikal Pedet Sudarman yang saat itu menjabat sebagai komandan Sukadron Langsung menyambut Armada Perang Inggris itu Dengan mengerahkan pesawat pengambom B-52 atau TU-16 Badger Yang didatangkan langsung dari landut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Setelah pesawat TU-16 Badger tersebut melakukan beberapa manuver Untuk memberikan ancaman ke kedua kapal perang itu Sudarman kemudian memberikan imbawan agar mereka keluar dari wilayah Indonesia Jika tidak ingin berkonfrontasi langsung Hasilnya Armada Laut Inggris tersebut akhirnya putar haluan dan menjauhi wilayah Indonesia Kopas KVSD Raja Malaysia Satu kejadian menarik terjadi pada tanggal 1 April 2005 yang lalu Yaitu ketika pemerintahan Indonesia membangun mercusuar di Karang Unaran Yang berada di titik terluar wilayah NKRI Karena munculnya ketegangan antara Indonesia dan Malaysia di Blok Ambalat Ternyata saat pekerja sedang membangun mercusuar tersebut Tentara Laut di Raja Malaysia dan Marine Polish Malaysia Melakukan manuver di sekitar tempat tersebut yang membuat gelombang laut menghempas beberapa pekerja Mengetahui hal ini Kapal patrol TNI Angkatan Laut KRI Tedong Laga yang berada di tempat tersebut Mencoba melakukan imbawan agar kedua kapal dari Malaysia tersebut bersedia menjauhi wilayah Indonesia Sayangnya imbawan tersebut tidak digubris Dan kedua kapal asing itu justru membuang jangkar untuk berhenti di tempat tersebut Merasa diacuhkan, komandan KRI menghubungi komandan pasukan Katak yaitu Kopaska dari TNI Angkatan Laut Untuk memberikan bantuan menghalau pasukan Malaysia itu Pada saat itu, Serka Ismail meluncur ke kapal Malaysia setelah mendapatkan izin dari komandan tim Kopaska Leto Bernie Tanpa sepengetahuan awak kapal dari armada Malaysia Serka Ismail berhasil menyelinap masuk ke kapal dan mendobrak pintu kemudian mencari kapten kapal Setelah bertemu dengan kapten kapal, Serka Ismail mengancam akan meledakan tali jangkar tersebut Tak seberapa lama, kedua kapal Malaysia tersebut mengangkat jangkar dan meninggalkan perairan Indonesia Itulah 4 Gertakan TNI yang bikin pasukan asing balik kucing Terima kasih buat kamu semua yang sudah menonton video ini Jangan lupa untuk menyaksikan video terbaru dari channel ini Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton